Saya Guru Narifan Pasama dari Akutansi Univitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan membahas tentang mendorong wira usaha baru di era digital. Karena di era digital ini semua semakin serba cepat dan serba praktis. Karena di Indonesia sudah mendukung berbagai teknologi dan telekomunikasi yang sudah menyebar luas, bahkan hingga keposok-posok. Itu menyebabkan bahkan orang desa pun bisa membeli semua barang-barang yang ia inginkan dengan secara online. Sehingga hal tersebut mengakibatkan penghematan waktu dan penghematan biaya juga. Karena time is money, karena dengan banyak waktu otomatis kita membuang banyak uang untuk hal tersebut. Nah, dampak signifikannya yang timbul itu kita bisa lebih cepat dalam membeli sesuatu. Bahkan kita bisa dalam aksesua itu dengan cepat, bahkan tidak dalam hitungan detik. Seperti itu. Menurut, dalam bisnis seperti ini yang cocok itu bisnis tentang e-commerce. Kenapa? Karena bisnis e-commerce itu, kita bisa menjual apa saja yang kita mau jual. Dan kita bisa membeli apa yang ingin kita beli. Dan dengan adanya hal itu, otomatis bisnis-bisnis kecil-kecil atau KMUKM, jika menggunakan sistem e-commerce, itu sangat terbantu sekali. Karena dengan era digital ini, e-commerce ini, mereka dapat menjual produknya dengan mudah. Tidak perlu menaruh barang-barang mereka di toko-toko. Sehingga itu menghemat biaya dan juga waktu. Nah, untuk perusahaan konvensional, itu memang sempurna ancaman juga. Karena mereka tidak begitu mengikuti tentang era digital ini. Sehingga solusinya mereka bisa mengikuti era digital ini dengan menaruh barang-barang mereka di toko-toko online. Sehingga mereka juga menghemat waktu dan menghemat biaya. Terima kasih.